Intro Setiap lima waktu azan berkumandang Allah Akbar, Allah Akbar Tapi ketika kita diundang oleh presiden Tergopoh-gopoh kita datang ke presiden Kita siapkan baju yang bagus Sebulan sebelum hadir dari undangan presiden Kita siapkan pakaian yang baik Minyak rambut yang khusus Parfum yang kita beli mahal Sepatu yang khusus Bahkan kendaraan kita pilih-pilih Mana yang paling baik untuk menghadap presiden Ketika presiden saja yang memanggil kita Kita mampu menjadi orang yang pandai memperbaiki diri kita Dari segi pakaian dan fisik ini Mengapa? Ketika Allah panggil kita dengan sebutan Hayya ala salam Hayya ala falam Ayo datang kepada kebaikan Ayo datang kepada tempat yang baik Menuju kemenangan Kita hanya akan berkata Ah itu hanya panggilan biasa Sudah rutin Kita tidak pernah terbesit Kalau biasanya azan yang menunggu kita Kenapa tidak sekali waktu dalam Ramadan ini Kita yang menunggu azan tiba 30 menit sebelum azal kita duduk Beratikaf Membuka ayat suci Al-Quran Menintrospeksi diri Bagaimana makin dekat dan akhlak kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ibadah Intinya adalah akhlakul karimah Yang kedua Kita patut berakhlak kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Bagaimana akhlak kita kepada baginda Rasul Beliau orang yang paling mulia Orang yang mengangkat derajat manusia Dari tempat yang paling rendah Kepada tempat yang lebih tinggi Dari zamannya jahiliyah Sampai sekarang Umat dipenuhi dengan ilmu pengetahuan dan segalanya Akhlak kita kepada Rasulullah Perlu kita buktikan Menjalankan sunahnya Membaca salawat kepadanya Allah firmankan dalam Al-Quran Allah malaikatnya pandai bersalawat kepada Allah Kepada Rasulullah Orang-orang mu'min Mari kita bersalawat kepadanya Indah Rasanya kalau sebelum maghrib Kita sendiri duduk di kamar Atau duduk di masjid sebagai etikaf kita Kita bersalawat kepada baginda Rasul Allahumma salli ala Muhammad Ya Rabbi salli alaihi wasallim Indah rasanya ketika mau Ramadan tiba Ketika kita mau menyambut bulan Ramadan Atau bahkan kita berada di bulan Ramadan seperti ini Kita makin perbanyak salawat kepada baginda Rasul Orang yang cinta kepada sunah Rasulullah Bersalawat Menjalankan sunah-sunahnya Maka dia adalah simbol dari kecintaannya kepada Rasulullah Dan dia tempatnya di syurga bersama Rasulullah Kalau kita berada di syurga yang masih Di bawah sudah nikmat Apalagi kalau kita bersama orang-orang yang VVIP Bersama Rasulullah Kalau kita nonton bola di GBK Kelas biasa murah Duduknya berdesakan Orangnya siapa saja masuk Mau yang bau Mau yang wangi Ikut nyampur Akhirnya bau juga Coba lihat Kalau yang di VIP Lebih baik lagi Harganya mahal Tempatnya khusus Bahkan VVIP Tempatnya orang-orang besar Presiden Pejabat Kenapa kita tidak mau Berkumpul dengan orang besar Kalau presiden saja besar Bagaimana Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Terima kasih Sampai jumpa